Intro Oke, great Selamat sore, selamat malam untuk Indonesia Selamat sore dari Yerusalem Ini sekarang baru jam 3 sore Tapi dinginnya minta ampun Udah tinggal 6 derajat Oke Oke Saya akan segera share Screennya Sebelum ini saya mau menjelaskan dulu ya Dalam beberapa Pertemuan Beberapa minggu pertemuan Eh, beberapa pertemuan berikut ini Nanti ya, ini kan saya berturut-turut Hari minggu ini sama minggu depan Dan kemungkinan juga Kalau tergantung jadwal nanti Sekalian minggu ketiganya Dan bahkan mungkin minggu keempat Itu saya mau coba berturut-turut Karena ada satu konsep Tentang mesias Yahudi Yang ingin saya jelaskan Beberapa hari yang lalu Saya ada wawancara Jadi ada anak mahasiswa Di universitas Apa sih yang Pokoknya yang multimedia Begitu Dia bertanya tentang Dia itu latar belakangnya Dia latar belakangnya katolik Dan dia bertanya Konsepnya Yahudi itu Mesias itu seperti apa sih Saya baru menyadari bahwa Ampun itu kan gede banget Topiknya itu besar banget Sangat luas Dan kalau dibahas Sebenarnya bisa dalam banget Berasal dari mana Kita juga bisa bahas Nah dalam beberapa minggu ke depan ini Saya akan membahas tentang Konsep mesias Yahudi Itu seperti apa seharusnya Yang sesuai dengan Konsepnya Yahudi ya Bukan konsep agama-agama lain Itu untuk Bisa membedakan Apa bedanya dari antara agama kita Dengan agama Agama yang lainnya Dan mesiasnya mereka Dengan mesiasnya kami Bedanya apa gitu Hari ini saya akan membahas tentang Yusuf versus Yahuda Konsep mesias Yahudi Bagian satu Saya mau memberikan fokus Kepada Kejadian satu cerita Yang sangat-sangat terkenal Terutama di antara mereka Yang pernah baca Perjanjian lama Atau tanahnya Yahudi Alkitabnya Yahudi Yaitu Kejadian 37 Kejadian 37 itu Menceritakan tentang Tentang Yusuf Atau Yosef Yosef ya Yosef dalam bahasa ibaran ini Yosef Ini tentang Yusuf atau Yosef Yang dijual oleh Kakak-kakaknya Oke Saya akan bacakan aja ya Biar tahu Biar jelas Ada pun Yaakub Ia diam di negara Dan negeri penumpangan ayahnya Yakni di Tanah Kanaan Inilah riwayat Keturunan Yaakub Yusuf atau Yosef Umurnya 17 tahun Masih muda Biasa mengembalakan Gaming domba Bersama-sama dengan Saudara-saudaranya Anak-anak Bilha Zilpah Dan kedua istri ayahnya Oke Wow Udah ada 33 orang Partisipannya Mantap sekali Oke Selamat datang Semua yang baru datang Ini kejadian 37 Saya lanjutkan ya Dan Yusuf menyampaikan Kepada ayahnya Kabar tentang Kejahatan saudara-saudaranya Oke Dalam bahasa Ibrani Sebenarnya Oke Saya cek dulu Kita buka dulu Bahasa Ibraninya Sebenarnya dalam bahasa Ibraninya Dikatakan bahwa Yusuf itu memberikan Berita-berita jahat Berita-berita jahat Kepada ayahnya Jadi Beritanya yang jahat Kalau di dalam bahasa Ibrani Dalam bahasa Indonesia Kesannya Menyampaikan kepada ayahnya Kabar tentang kejahatan Jadi kesannya Saudara-saudaranya yang jahat Tapi dalam bahasa Ibrani Penjelasannya adalah Bahwa Yusuf Atau Yusuf Atau Yosef Memberikan Berita yang jahat Artinya Sebenarnya Lebih ke Lashonhara Atau lebih ke Fitnah Lebih ke fitnah Sebenarnya Lebih ke Apa ya Berita yang dibesar-besarkan Dan dijahat-jahatin Nah Di ayat 3 Kita lihat Israel lebih mengasihi Yusuf Atau Yosef Dari semua anaknya yang lain Sebab Yosef inilah Anaknya yang lahir Pada masa tuanya Oke Dan ia menyuruh Membuat jubah yang maha indah Bagi dia Jadi jubahnya itu Kalau dalam bahasa Ibrani Hanya Ketonet Ketonet pasim Which means Sebenarnya jubah Yang dari atas Sampai ke bawah Oke Yang benar-benar tunik Sampai ke bawah Jadi Ibaratnya jubah Jubah kayak enak raja lah Ibaratnya seperti itu Oke Setelah dilihat oleh Saudara-saudaranya Bahwa ayahnya Lebih mengasihi Yusuf Dari semuanya Dari semua saudaranya Maka bencilah mereka itu Kepadanya Dan tidak mau Menyapanya dengan ramah Kita gak akan bahas Terlalu dalam Dalam bahasa Ibrani ya Hanya yang penting-penting aja ya Pada suatu kali Bermimpilah Yusuf Lalu mimpinya itu Diceritakannya kepada Saudara-saudaranya Sebab itulah Mereka lebih benci Lagi kepadanya Karena katanya kepada mereka Coba dengarkan Mimpi Mimpi yang kumimpikan ini Ya Yusuf ini ya Yosef cerita nih Saya kemarin mimpi nih Dengerin nih mimpinya kayak apa Tampak kita sedang di ladang Mengikat Mengikat berkas-berkas gandum Lalu bangkitlah Berkasku Dan tegak berdiri Kemudian datanglah Berkas-berkas kamu sekalian Mengelilingi Dan sujud menyembah Kepada berkasku itu Lalu Saudara-saudaranya Berkata kepadanya Apakah kamu ingin Menjadi raja atas kami Apakah engkau Ingin berkuasa atas kami Jadi Makin bencilah mereka Kepadanya Karena mimpinya Dan Karena perkataannya itu Lalu Mimpikan pula Mimpi yang lain Yang diceritakannya Kepada saudara-saudaranya Katanya Aku bermimpi pula Tampak matahari Bulan Dan sebelas Bintang sujud menyembah Padaku Setelah hal ini Diceritakannya Kepada ayah Dan saudara-saudaranya Maka ia ditegur oleh Ayahnya Mimpi apa Mimpimu itu Masakan aku Dan ibumu Serta saudara-saudaramu Sujud menyembah Kamu Sampai kepada tanah Maka irilah hati Saudara-saudaranya Kepadanya Tetapi ayahnya Menyimpan hal itu Di dalam hatinya Pada suatu kali Pergilah saudara-saudaranya Menggembalakan Kambing domba Ayahnya Dekat Sekhem Sekhem itu Di sini Oke Dalam bahasa Arab sekarang Namanya Bukan Sekhem lagi Tapi Nablus Dalam bahasa Arab Dalam bahasa Ibran Namanya Sekhem Sekhem itu Lalu Israel Berkata kepada Yusuf Bukankah Saudara-saudaramu Yang mengembalakan Kambing domba Itu dekat Sekhem Marilah Engkau Kusuru kepada mereka Jadi si Kakak-kakaknya Itu lagi Mengembalakan Kambing domba Di Sekhem Kemudian Bapaknya Menyuruh Yusuf Atau Yosef Untuk pergi ke Sekhem Untuk ngecek Just check Check out your brothers Ngecek Gimana kondisi mereka Ngapain mereka itu Terus si Yusuf Atau Yosef Bilang Oke Good Dia mau Dia siap Terus kata Israel Kepadanya Pergilah engkau Melihat apakah Baik keadaan Saudara-saudaramu Dan kambing domba Dan bawalah Berkabar tentang itu Kepadaku Lalu Yaakub menyuruh Dia dari Lembah Hebron Dan Yusuf pun Sampailah di Shechem Ya Ketika Yusuf Berjalan ke sana Kemari di Padang Itu Yosef Berjalan ke sana Kemari ke Padang Bertumulah dia Dengan seorang laki-laki Yang bertanya Padanya Apa yang kamu cari Saudnya Aku mencari Saudara-saudaraku Tolonglah Katakan Kepadaku Dimana mereka Membalikan Kambing domba Kemudian Lalu Kota orang itu Mereka telah berangkat Dari sini Terus mereka Pergi ke Dotan Perlu diperhatikan ya Kalau misalnya Dulu jaman dahulu Kala Kalau orang mengembalakan Kambing domba Dan dibawa ke Suatu tempat Kepadang rumput Mereka gak pergi Sehari Pergi Terus pulang hari Tapi mereka itu Pergi Bisa sampai berhari-hari Itu sebabnya Yusuf itu Dikirim ke Oleh bapaknya Karena mungkin Ini udah berapa hari Pergi Jadi bapaknya mikir Coba kamu cek How are they Mereka baik-baik aja Gak perlu Bantuan gak Atau apa Karena itu kan Zaman itu kan Zaman yang Gak beda dengan sekarang Yang dimana-mana Ada polisi Dimana-mana ada security Apalagi di Israel Dulu Zaman dulu itu Semuanya bebas Semuanya Semua orang Yang berada di luar Dari keperkemahan Terancam Bahaya Bahaya dirampok Bahaya Binatang buas Dan seterusnya Jadi bapaknya Santai aja Dia kirim Suruh kirim dia Dia kirim Yusuf Untuk pergi ke Shkham Ngecek kakak-kakaknya Sampai disana Akhirnya Yusuf pergi Menyusul Saudara-saudaranya itu Dan didapatilahnya mereka Di dotan Dari jauh Ia telah kelihatan Kepada mereka Tetapi sebelumnya Sebelumnya dekat Pada mereka Mereka telah bermufakat Mencari daya upaya Untuk membunuhnya Oke Kata mereka Kepada yang lain Lihat Tukang mimpi Itu kita Tukang mimpi Kita itu datang Sekarang Marilah kita bunuh dia Dan Kita lemparkan Kedalam salah satu Sumur ini Lalu kita katakan Seorang binatang buas Telah menerkamnya Oke Pertanyaannya Saya gak akan bahas Terlalu dalam Tentangan cerita ini Karena saya Tujuannya untuk Membahas cerita ini Hanyalah untuk Menunjukkan Sebenarnya Konsep Mesiasi Yaudi Itu seperti apa Dan ini bisa dibahas Di dalam Salah satunya Dalam Beberapa Perikub yang akan Kita bahas hari ini Oke Nah Pertanyaannya adalah Sepuluh orang Saudara-saudara Yusuf itu kan Mereka itu Orang-orang yang besar Mereka itu Bukan sekedar Orang-orang yang Apa ya Yang Ece-ece Gembala Gimana Gembala yang Orang biasa Enggak Mereka ini adalah Prinses Mereka itulah Pangeran-pangeran Yang Israel itu kan Udah menjadi negara Dalam tanda petik Ya kan Yaakov itu Begitu ganti nama Jadi Israel Dia secara Secara simbolis Sudah menjadi Sebuah negara Jadi ketika Dina anaknya itu Diperkosa oleh Shechem Pangeran Shechem itu Anak-anaknya Kerajaan Shechem itu Itu bukan Sekedar Seorang Anak laki-laki Dari keluarga lain Memperkosa anak perempuan Di keluarga yang ini Tapi itu udah International affair Itu udah Apa ya Skandal internasional Karena apa Karena yang satu itu adalah Anak-anak raja Negara ini Negara Shechem Yang memperkosa Putri raja Putri dari Pemimpin negara Dari negara Israel Israel Dimana Yaakov Menjadi Yaakov sebagai Kepala keluarga Dia menjadi negara Dalam tanda petik Memang belum Jadi menegara banget Tapi Ketika namanya diganti Dari Yaakov Menjadi Israel Mereka statusnya Udah beda Udah Ini udah bukan Keluarga lagi Ini udah masuk Udah Udah masuk Kedalam Suatu bentuk Apa ya Mulai membentuk Mulai terbentuk Menjadi sebuah negara Mulai terbentuk Sebagai sebuah Sebuah masyarakat Dalam tanda petik Udah bukan keluarga lagi Tapi Bukan keluarga inti lagi Tapi udah kayak masyarakat Udah mulai besar Oke Anyways Jadi Sepuluh orang ini Sepuluh orang kakak-kakaknya Yusuf ini Adalah orang-orang yang Besar-besar Mereka itu Ditakuti Membanyak orang Ditakuti Karena bukan hanya Karena Karena Simon dan Lewi Simon dan Lewi Itu kan ketika Membunuh Shchem itu Mereka itu usia Umur 13 sama 15 tahun Jadi ketika Dina itu diperkosa Dan Simon dan Lewi Datang Ke Mana itu namanya Ke Shchem Dan membunuh Semua orang-orang Laki-laki itu Yang lagi Yang disuruh sunat Dibunuhin semuanya Mereka itu usiannya Umur 13 sama 15 tahun Dan mereka berhasil Membunuh semua Laki-laki di Kota Shchem tersebut Jadi seluruh Orang negara Di sekitarnya Semua Semua negeri Di sekitarnya mereka itu Pada ketakutan Melihat mereka Mereka ini Dilihat sebagai Orang-orang yang besar Orang-orang yang Tuhannya ada Besar banget Dan Tuhan itu Tuhannya itu kuat banget Dan Tuhannya itu Berpihak pada mereka Jadi mereka Gak berini macam-macam Di Perikop Dimana Dina itu Diperkosa Juga dikatakan Bahwa terornya Tuhan Menimpa mereka Melanda mereka Terornya Tuhan Melanda mereka Kenapa? Karena mereka ketakutan Karena Tuhan Memberikan rasa teror Dalam hatinya mereka Merasa ketakutan Dalam hati mereka Sehingga mereka Tidak membalaskan Kematian dari Kerajaan Shchem Semua laki-laki itu Anyways Jadi bagaimana Seorang Sepuluh orang Laki-laki Yang begitu demikian Besarnya Mereka itu Dianggap Apa ya Seperajurit Tuhan Yang Maha kuasa Mereka itu orang besar Orang besar secara Spiritual Orang besar secara Apa ya Secara Reputasi Kok bisa Jatuh ke dalam Suatu dosa Yang begitu Ecek banget Yaitu Kecemburuan terhadap Adik Segitu kecemburuannya Terhadap adik Yang paling kecil Ketika itu Hampir Almost yang paling kecil Saking Cemburunya itu Sampai Bisa Memicu mereka Sehingga menjadi Pembunuh Apa benar Seperti itu Kita lihat Di sini Di slide Yang saya buat Ada beberapa Alasan Yang bisa Membuat mereka Cemburu Pertama-tama Yusuf itu Tukang ngadu Atau fitnah Seperti yang Tadi saya katakan Dia memberikan Laporan-laporan Yang jahat Tentang Saudara-saudaranya Laporan yang Laporannya yang jahat Bukan saudara-saudaranya Yang jahat Apakah karena Ini Apakah karena Dia nih Apa namanya Mana dia nih Apakah karena dia ini Apa alasan ini Tukang Karena Yusuf Tukang ngadu Dan tukang fitnah Itu yang memicu Sepuluh orang Saudara itu Untuk membunuh Yusuf Apakah benar Atau karena Tuhan Tuhan Apa namanya Yaakob itu Sepilih kasih Dia itu Lebih sayang Sama Yusuf Daripada semua Orang yang lain Saya bisa mengerti Karena Rahel itu Yusuf itu adalah Anak dari Cinta sejatinya dia Dia kan Sebenarnya Mencintainya Rahel Dan maunya Menikah dengan Rahel Tapi kan Karena penipuan Dan segala macam Komplikasi lain Akhirnya dia menikah Dia Lama Menikah dengan Rahel Dan Rahel juga Lama punya anak Dan Yusuf adalah Salah satu Dari dua Anak dari Cinta sejatinya Jadi Yusuf itu Menjadi seseorang Yang sangat-sangat disayang Sama si Yaakob Jadi Apakah karena Pilih kasih Apakah cukup Alasan pilih kasih Sehingga Mereka bisa Membenarkan Tindakan mereka Membunuh Yusuf Cukup gak Sebenarnya Mereka ini Bukan orang-orang Yang sembarangan Bukan orang-orang Bandit-bandit Mereka Sepuluh orang ini Bukan Sepuluh orang Gangster Yang tanpa Rasa belas kasihan Main bunuh-bunuh aja Adiknya Gara-gara Cemburu Itu kayaknya Telenovela banget Terlalu Ece-ece Terlalu kecil Saya yakin Banyak orang Yang punya Skandal Sama kakaknya Apa adiknya Punya Apa ya Punya Pertikaian Misalnya Ada aja ya Pasti saya yakin Ada kakak yang Cemburu sama adiknya Atau adik yang Sebel sama kakaknya Tapi apakah Kecemburunya Sedemikian itu Mereka bisa loh Cemburuan Atau saling Tidak Tidak bicara Berantem Saling gak bicara Sampai akhirnya Udah tua Paling-paling kan Begitu Kalau kakak adik Itu ya Kalau musuhan Ya musuhan Sampai tua Gak pernah ngobrol Sampai tua Begitu kan biasanya Masa sih Apa yang membuat mereka Apa yang memicu mereka Sehingga Sanggup dan tegak Membunuh adiknya sendiri Itu yang ingin saya Ingin Saya ingin Tekankan itu Untuk dipikirkan Bener-bener Semua orang yang punya adik Coba bayangkan Kadang-kadang kesel gak Sama adiknya Atau semua yang punya kakak Bayangkan Kesel gak sama kakaknya Atau mungkin punya kakak Punya adik Yang udah lama Berantem Dan sampai sekarang Udah berpuluh-puluh tahun Gak pernah ngobrol lagi Sama dia Paling kalau berantem ya Sama kakak Atau sama adik Paling kan Begitu aja Gak ngomong sampai lama Gak ada sampai Apapun alasannya Bahkan Bahkan lebih 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 serius Daripada Cuma sekedar cemburu Terus ada lagi Alasan Apakah karena Jubah istimewa Yusuf itu diberikan Jubah istimewa Apakah karena Jubah istimewa Apakah jubah istimewa Itu cukup Untuk memicu mereka Untuk membenarkan Tindakan mereka Yang membunuh Yusuf Bener gak Cukup gak itu Atau mungkin Mimpinya Mimpi Yusuf Ya ilah Cuma mimpi Si anak kecil ini Dia kan umur 17 tahun Yang lain-lain kan Udah ber Berjenggot-jenggot Panjang Ini anak kecil 17 tahun Mimpi Begitu Apakah Mimpinya itu Senyebelinnya Senyebel Sebel-sebelinnya Menyebalkannya Apakah mimpi itu Layak untuk Membenarkan Tindakan mereka Yang membunuh Sementara dia ini Anak kecil Mau 17 tahun Yang lain-lain itu Udah punya Janggut Udah punya apa Udah besar Apakah benar Itu yang menjadi Pemicu dari mereka Yang memberikan Kekuatan bagi mereka Atau kenekatan Untuk membagi mereka Untuk membunuh Si Yusuf Atau Yosef Atau mungkin Ada alasan lain Nah Di dalam Konsep Yahudi Ini ada sesuatu Yang sangat-sangat penting Yang tidak pernah Mungkin tidak pernah Dibahas di dalam Agama lain Ya tentu saja Because it's not It's not their religion Yaitu Bahwa Sejak zaman dahulu Kala Sejak zaman Leah Mengandung Yehuda Mereka sudah tahu Yehuda itu Akan menjadi apa Mereka ini kan Sudah dijanjikan oleh Tuhan Kepada Abraham Bahwa Abraham akan menjadi Bangsa yang sangat besar Dan dia juga Dia ajarin Dikasitahu bahwa Ishak juga Dikasitahu bahwa Ada dua Bangsa yang Hidup di dalam Perutnya Waktu dia hamil Esau sama Yaakub Dan ketika Akhirnya punya Ada dua belas Anak yang lahir Dari Yaakub Mereka tahu bahwa Ini menjadi Suku-sukunya Dari satu negara ini Mereka sudah tahu Semua Dan ketika Leah Akhirnya punya Anak yang namanya Yehuda Zohar Di dalam Zohar Di dalam Kitab Zohar Zohar itu Oke perlu diperhatikan Bahwa Yahudi itu Kitab sucinya Berapa itu yang Dipegang oleh Orang Kristen Ada berapa ya 37 ya Berapa sih Yang perjanjian lama Yang dipegang oleh Leo Tahu angkanya Ya kan Kalau yang Kristen itu Memegang Alkitabnya Orang Yahudi Itu hanya terbatas Dari Kitab Kejadian Sampai Melaki Melaki Benar gak yang terakhir Itu urutannya Kan juga beda Kalau Yahudi itu kan Urutannya berbeda Sama sekali Anyways Sementara Yahudi itu Punya buku Kitab suci Gak cuman Segitu Gak cuman yang Dipegang oleh Orang Kristen Yang perjanjian lama Itu Perjanjian lama Yahudi itu Punya buku suci Itu banyak sekali Ada ratusan Ada ribuan Tergantung Tergantung Tingkatannya Tingkatan Torah Berarti lima Tingkatan Nabi-Nabi Terus ada Tanakh Terus ada Ada lagi Talmud Dan Midrash Itu semua Itu buku-buku Kitab-kitab suci Gemara Dan seterusnya Sampai Zohar pun Sekalian itu juga Kitab suci Kita punya Henoch Kita punya Makabi Kita punya Banyak Kitab-kitab suci Dan bedanya Dengan kitab suci Yang mereka pegang Orang agama lain Pegang Dengan kita Adalah Kita Kejadian Misalnya kitab kejadian Kitab apa Itu semua Satu Satu buku Berdiri sendiri Kalau di Agama Kristen Itu kan Kalau misalnya Perjanjian lama Itu Digabung jadi satu Jadi tipis banget Dengan Pagesnya Halamannya tipis banget Kalau di Yahudi Itu Setiap kitab Itu satu biji sendiri Dia berdiri sendiri Dan kita punya Ribuan Ribuan Kitab suci Dan salah satu Kitab suci Kitab yang kita pegang Adalah Zohar Dan Zohar ini Menjelaskan bahwa Ketika Leah itu Mengandung Dikatakan begini Betaharot Betelet Hamillah Mengandunglah Leah Sekali lagi Dan dia menghasilkan Betelet Ben Menghasilkan Seorang Menglahirkan Seorang anak Watomer Hapaam Odeh Et Adonai Alken Karashemo Yehuda Dia mengatakan Kali ini Aku akan Bersyukur Kepada Tuhan Oleh karena itu Anak itu Namanya Diberikan Dinamai Yehuda Nah Ketika Leah itu Memberikan nama Yehuda Atau ketika Dia menyadari Bahwa ini Waktunya untuk Say thanks Sebenarnya Dia sudah Menyadari Bahwa Yehuda Inilah yang Menjadi Dinasti Dari Kerajaan Dia Menjadi Suku Yang punya Destiny Untuk menjadi Kerajaan Kenapa Bukan kenapa ya Dari mana kita tahu Zohar Menjelaskan bahwa Nama Yehuda itu Dia kasih Sengaja Dia sengaja Kasih nama Yehuda itu Karena ada Empat Empat Hurufnya Tuhan Empat huruf Namanya Tuhan Kalau dalet ini Tidak 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 Disini Dikatakan bahwa Leah dan Yaakov Ketika itu Udah Menyadari Bahwa Anak Ini Lahan Keluar Dinasti Dari Sebuah Kerajaan Itu sebabnya Tahun Setelah Setelah Yaakov Akhirnya Hampir meninggal Dia memanggil anak-anaknya Dan memberikan berkat Ketika dia memberikan berkat Satu-satu kepada anaknya Itu Berkat dan kutuk Dia Memensahkan Apa yang dia ketahui Sejak Sejak Yehuda lahir Dia mensahkan Dia Mem Verbalkan Mengucapkan Apa yang selama ini Dia percayai Apa yang selama ini Dipercaya oleh Apa yang selama ini Keluarga itu sudah tahu Yaitu dikatakan bahwa Tongkat Kerajaan Tidak akan lewat Tidak akan diambil Oleh Dari Yehuda Ini bisa dibaca Dalam kejadian 49 S10 Itu berkatnya Yaakov Ini adalah Berkatnya dia Itu bukan karena Saat itu Gue pengen Memberkati dia Begini Enggak Tapi karena dari dulu Dari sejak Yehuda lahir Itu semua Sudah Apa namanya Dia sudah tahu Seluruh keluarga itu Sudah tahu Saya kasih contoh Misalnya Berkatnya ini Berkatnya si Yaakov Ini salah satunya adalah Bukan cuman berkat Tapi kutuk Kutuk Sebelum Yehuda dikasih berkat Dia memberikan Kutuk dari Simon dan Lewi Kepada Simon dan Lewi Karena membunuh Karena masalah Dina itu Karena dia membunuh Orang-orang laki-laki Di Shrem Oke Nah Kutuknya Kutuk atau hukuman Yang dia Yang dia berikan Kepada si Simon dan Lewi Adalah Bahwa mereka itu Akan Tinggal Terpencar-pencar Di antara Suku-suku tersebut Mereka tidak akan Punya tanah khusus Di dalam Di tanah Perjanjian itu Tapi dia Mereka akan Tinggal terpencar Di antara Suku-suku tersebut Nah Itu salah satu Bukti Bahwa ketika Yaakob Memberikan berkatnya Waktu dia meninggal Itu bukan Sekonyong-konyong Tiba-tiba Dapat ide Hari itu juga Bahwa oh ternyata Dia Ada Tapi itu Berdasarkan Apa yang dia Sudah ketahui Di masa lalu Dia tahu Di masa lalu Bahwa Simon dan Lewi Yang menghancurkan Shrem Yang membunuh Orang-orang laki-laki Shrem itu Dan berdasarkan Pengalaman yang lalu Itu Dia akhirnya Memberikan Kutuk Bahwa Mereka berdua Itu akan Discatter Discatter Atau Dipencar Di dalam Tanah Israel Nah Tanah Perjanjian Nah Sama demikian juga Dengan Yehuda Dia memberikan Ketika itu Dia bilang bahwa Yehuda adalah Seekor Seperti Seekor Anak Singa Yang begini Yang begitu Yang kuat Begini Kenapa dia bilang Seperti itu Bukan karena Oh gue percaya Jadi tiba-tiba Ada Ada Apa namanya Ada Pewahyuan Revelation Dari atas Enggak Memang dia dari dulu Sudah tahu bahwa Yehuda ini seperti ini Orangnya Maka dia kasih Dia memberikan Pendekanan Dia memberikan Pendekanan Bahwa Kamu ini akan Jadi begini Kamu ini akan Jadi ini Dan ini juga sama Seperti itu Dia selama ini tahu Bahwa seluruh keluarga itu Sudah tahu bahwa Ada satu nubuatan Tentang Yehuda Bahwa dia akan Tongkat kerajaan Itu tongkat kerajaan Tidak akan lewat Dari Tidak akan diambil Dari Yehuda Meaning Suatu saat Dinasti Kekerajaan Dinasti Kemusyiaan 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 Itu Akan keluar dari Yehuda Itu intinya Dan mereka tahu Mereka tahu Dari dulu Ketika si Yusuf Ketika Yusuf itu Mimpi Dan kelakuannya Seperti dia itu Menjadi anak raja Dia bahwa Dia punya jubah yang bagus Yang berwarna-warni Dan begini-begitu Panjang Sampai Ke bawah Dari atas sampai bawah Terus dia mimpi Bahwa semua orang itu Menyembah dia Mereka punya Alarm di dalam otak Mereka langsung Was-was Dia pikir gini Ini anak Maksudnya apa ya Apa dia mau Mengambil Atau Mengambil Tongkat kerajaan Yang harusnya Diberikan kepada Yehuda Apakah itu yang dia mau bikin Apakah itu yang mau dia bikin Apakah Yehuda Ini dia mau Merampas Siapa namanya Merampas Mahkota Atau dinastinya Nah Perlu diketahui Bahwa di dalam Yahudi Di dalam Torah Ada satu hukum Yang sangat kuat Hukumnya adalah Setiap suku Ada 12 suku Nah setiap suku itu Punya peran dan Destiny-nya masing-masing Semua suku itu Punya peran Dan destiny-nya masing-masing Dan tidak boleh Itu tidak boleh Dicampur aduk Dan seringkali Kalau terjadi Pencampur adukan Maka hukumannya Adalah mati Salah satu contohnya Adalah Ketika Apa namanya Misalnya ya Kohanim ya Kohanim itu adalah Keturunannya Aharon Aharon Atau keturunannya Keturunan dari suku Lewi Semua orang yang Bekerja di Bait suci Hanya boleh Orang-orang Dari suku Lewi Hanya boleh Orang-orang yang Dari Keturunan Harun Kalau sampai Ada orang yang Di luar keturunan Harun Masuk ke dalam Bait suci Dan melakukan Pekerjaan Bait suci Maka dia akan mati Nanti kita akan Bahas salah satu Contohnya Dan salah satu Contoh lagi Adalah Semua orang Tahu Bahwa Ada hukumnya Bahwa Yang menjadi Raja di Israel Yang menjadi Pemimpin di Israel Hanyalah dari Suku Yehuda Yang menjadi Raja Atau pemimpin Atau Yang Raja Terutama Raja Hanyalah dari Suku Yehuda Kalau sampai Suku Yehuda Itu Suku Kerajaan Itu Dipimpin Oleh Seseorang yang Bukan dari Suku Yehuda Maka hukumannya Adalah mati Nah Saya kasih contoh Ini ada di dalam Kejadian Ketiga Tiga Di dalam Kejadian Tiga Tiga Ini adalah Musa Musa itu Memberikan berkat Kepada Semua Orang Apa namanya Semua Suku 12 suku itu Dan masing-masing Berkatnya itu Itu menjadi Destiny Masing-masing Misalnya Salah satunya Adalah Asher Asher itu Artinya adalah Kaya raya Atau wealthy Dia itu Punya Destiny Untuk menjadi Orang yang Sangat kaya Memang Destiny Seperti itu Dan kemudian Ada Lewi Yang Destiny Adalah menjadi Seorang Suku Dari mana Kohanim Kan keluar Atau Imam-imam Dari Bait suci Itu akan keluar Kemudian Yehuda Punya Destiny Itu dia Menjadi Keluar Apa Dari dia Keluarlah Mesias Atau Kerajaan Mesias Keluar dari dia Kerajaan Daud Akan keluar Dari Yehuda Semua raja-raja Israel Itu akan keluar Dari Yehuda Tidak akan keluar Dari Suku-suku lain Itu sudah hukum Kalau sampai Orang keturunan Yehuda Atau suku Yehuda Mau jadi Imam Atau Imam keturunan Ahun Ahun Menjadi raja Itu akan Menghasilkan Kematian Salah satu Contohnya Adalah pada Zaman Hasmonian Keluarga Makabi Oke Beberapa Beberapa Hari yang Lalu Beberapa Minggu Yang Lalu Kita Baru Bangsa Yahudi Merayakan Hanukkah Hari Raya Hanukkah Dan Hari Raya Hanukkah Itu adalah Memperingati Kemenangan Keluarga Makkabi Yang melawan Orang Yunani Nah Tapi Ternyata Kemenangan Mereka Ini Satu Keluarga Makkabi Namanya Kemenangan Mereka Itu Ternyata Sangat Singkat Cuman Seratus Sekian Tahun Dan Ketika Apa Namanya Di Akhirnya Itu Di Akhir Kemenangannya Itu Di Akhir Masa Masa Kemenangan Tersebut Ternyata Keluarga Makkabi Itu Mati Secara Brutal Jadi Dibunuh Secara Brutal Kenapa Seperti Itu Menurut Ramban Ramban Itu Adalah Salah Satu Rabi Yang Sangat Besar Yang Sangat Dihormati Di Yahudi Di Yudaisme Pada Zaman Daul Kala Dia Mengatakan Bahwa Keluarga Makkabi Itu Keturunan Kuhanim Mereka Itu Keturunan Harun Atau Dari Suku Lewi Dan Seperti Yang Saya Katakan Sebelumnya Bahwa Mereka Yang Punya Suku Lewi Itu Tidak Boleh Menjadi Raja Orang Makkabi Ketika Dia Berhasil Menang Atas Yunani Mereka Mengambil Tempat Menjadi Mengambil Status Menjadi Raja Atas Israel Padahal Harusnya Kalau Memang Dia Memenangkan Perang Harusnya Kalau Mau Mengangkat Raja Angkat Dari Suku Yehuda Tapi Mereka Tidak Mengangkat Dari Suku Yehuda Dia Mengangkat Dirinya Sendiri Mereka Mengangkat Dirinya Sendiri Untuk Menjadi Raja Itu sebabnya Kematian Mereka Sangat brutal Karena Menurut Ramban Ini adalah Punishment Bagi mereka Atau Hukuman Bagi mereka Karena Tidak Mengikuti Hukum Tersebut Nah Itu yang Menyebabkan Itu menjadi Nah Orang-orang Apa namanya Orang-orang Kesepuluh Orang Kakak-kakaknya Yosef Itu mengetahui Hal ini Dia mengetahui Betapa seriusnya Apa namanya Pelanggaran Tersebut Dari situ Coba kita Lihat Ketika Dia Mereka Memberikan Mengambil Keputusan Mengambil Keputusan Untuk Membunuh Si Yosef Dengan Mengatakan Seperti ini Lihatlah Si tukang Mimpi itu Sekarang Marilah Kita Membunuh Dan Membuangnya Kedalam Salah Satu sumur Dan Selesnya Mereka Mengambil Menjadi Berani Atau Mengambil Keputusan Untuk Membunuh Membunuh Si Yosef Si Yosef Anak kecil Ini yang 17 tahun Tukang mimpi Ya kan Padahal ini Anak umur 17 tahun Masuk kecil Dan mereka ini Udah tua-tua Menanggapi Anak kecil Dengan cara Pembunuhan Kenapa? Karena itu Gimana yang menjelaskannya Yehuda itu adalah Mereka tahu bahwa Yehuda adalah Orang yang akan menjadi Bapak dari Raja-raja Israel Dan kalau Yosef Merasa bahwa Dia yang akan menjadi Raja Dan semua orang-orangnya Akan menyembah dia Maka Dia ini layak untuk mati Jadi pola pikirnya mereka itu Memang Kesemburuan itu tetap ada Tetapi Itulah yang menjadi Konsep itulah yang memberikan mereka Keberanian Atau memberikan mereka Kenekatan untuk Mengambil keputusan Ayo kita bunuh dia Walaupun akhirnya Enggak jadi dibunuh kan Memang tetap salah Bahwa karena mereka Mengambil Dia main hakim sendiri Mengambil Take it into themselves Jadi Turun tangan sendiri Kenapa gak membiarkan Tuhan yang turun tangan Itu sebabnya Setelah kejadian 37 Setelah Yosef itu Dijual Ini ayat terakhir Ada pun Yosef Dijual oleh orang Midian Setelah Yosef itu dijual Kejadian 37 Ternyata ya Pasal berikutnya Pasal berikutnya Tentang apa ya Pasal berikutnya Adalah tentang Ini Yahuda Kenapa tentang Yahuda Pada waktu itu Yahuda meninggalkan Saudara-saudaranya Dan selesai Dan selesai Dan ini Bercerita tentang Yahuda dan Tamar Ingat ya ceritanya Yahuda dan Tamar Adalah Cerita tentang Bagaimana Yahuda itu Secara tidak sengaja Tidur sama anak Daughter in law Anak apa sih Mantu perempuan Anaknya itu meninggal Ada dua orang Dinikahkan ke Perempuan ini Ketamar Dan ternyata Meninggal Dua-duanya meninggal Kemudian Setelah anaknya yang ketiga Dia punya anak yang ketiga Yang laki-laki Dia gak mau kasih lagi ke Tamar Dia bilangnya Tunggu aja anaknya Itu sampai besar Tapi ternyata Begitu si Tamarnya itu Melihat anaknya Sudah besar Kok gak dikasih-kasih ke gue Akhirnya Tamar itu Menyamalkan diri Menjadi pelacut Dan ternyata Tidur dengan Si Yahuda Yahuda gak sadar Bahwa itu ternyata Tamar Saya singkatin aja Terusnya Saya yakin Semua orang tahu Cerita tentang ini Tapi Pertanyaannya adalah Kenapa ya Setelah Cerita tentang Yusuf dijual Oleh saudara-saudaranya Tiba-tiba Masuk Cerita ini Kejadian 38 Tentang Yahuda yang Yang tidur dengan Tamar Akhirnya punya anak Sementara Kalau misalnya Kita lihat Kejadian yang ke 39 Yang berikutnya Yang kita lihat Ini dilanjutin lagi Tentang Yusuf Itu sebabnya Sebabnya adalah Karena di ayat 37 Pasal 37 Jadian Ini sebenarnya Mau menceritakan Bahwa Ini adalah Kejadian tentang Apa ya Perebutan monarki Ibaratnya Seperti itu Siapa yang Si Sepuluh Saudara Yusuf itu Berpikir bahwa Yusuf itu Mau merebut Monarki Merebut Hak kerajaan Yang seharusnya Jatuh kepada Yahuda Walaupun belum Di-establish Walaupun belum ada Keputusan dari Tuhan sendiri Atau belum ada Berkat yang verbal Yang sudah Sudah di ucapkan Bahwa Memang Yahuda yang Harus Harus muncul Nah Tapi setelah Kejadian 37 ini Dan Yusuf itu Sudah dijual Tiba-tiba Torah itu Berpaling Ke 38 Karena apa Pasal 38 Ini adalah Pasal Yang menceritakan Bagaimana Yahuda itu Melulus tes Sehingga Disinilah Inilah yang menentukan Dia akhirnya Menjadi Apa namanya Menentukan Bahwa memang Dia lah yang layak Untuk menerima Destiny Apa namanya Destiny Bahwa Raja-raja Keluar dari dia Destiny Bahwa dia lah Menjadi bapak Dari semua Raja-raja Israel Termasuk Mesias Mosiyah Apa yang Apa yang membuat Apa yang membuat Pasal ini Sebagai tes Apa yang membuat Cerita ini Yang menjadi tes Kita tahu Bahwa Tamar itu Akhirnya menjadi hamil Gara-gara tidur Dengan Yehuda Dan semua orang Ngelaporin ke Yehuda Yehuda ini bukan Orang yang sembarangan Dia sekali lagi Kita bilang bahwa Dia itu adalah Seorang pangeran Pangeran raja Rajanya ketika itu Kan si Israel Dia seorang pangeran Ibaratnya bukan raja Tapi pemimpin negara Ibaratnya Nah dia ini juga Yehuda itu Menjadi seorang Yang sangat penting Di situ Dia menjadi seperti Dayan Dayan itu Kayak hakim Orang yang berkuasa Ketika dia mendapatkan Berita bahwa Tamar itu punya Tibet Kok Tamar itu hamil Dia perempuan sundal Hamil Suaminya udah mati Tapi kok hamil Gak ada Suaminya siapa Lakinya siapa Dan mereka Laporin ke Yehuda Kemudian Dibilang gini Kira-kira Yehuda Tamar Menantumu itu Bersundal Bahkan telah mengandung Dari persundalannya itu Lalu kata Yehuda Bawalah perempuan itu Supaya dibakar Itu hukumannya Hukumannya adalah Supaya dibakar Nah waktu dibawa Ternyata perempuan itu Mengatakan begini Tamar itu bilangnya begini Dari laki-laki Yang mempunyai Barang-barang inilah Aku mengandung Dan periksalah Siapa yang mempunyai Cap meterai Serta kalung Dan tongkat ini Jadi kita tahu Bahwa Yehuda itu Waktu tidur Sama pelacur ini Yang ternyata Daktamar Bayarannya adalah Cap meterai Serta kalung Dan tongkat Dan ternyata Waktu Yehuda Diberi Diberi kabar Bahwa Si perempuan ini Hamil Perempuannya Gak bilang begini Kamu nih Orang ini Dia gak tunjuk Dia gak pakai Jari tangan Terus dia gak tunjuk Ke si Yehuda Bahwa Dia orang inilah Yang membuat saya hamil Dia gak bilang seperti itu Tapi yang dilakukan adalah Orang yang Yang mempunyai Barang-barang inilah Dia halus sekali Dia gak langsung tunjuk Dengan jari Kamu yang di depan umum Mempermalukan si Yehuda Dia bilang Inilah Orang-orang inilah Orang yang mempunyai Barang-barang inilah Dialah yang menghamili saya Coba periksa Dan dia Natap ya Natap dengan tajam Kepada si Yehudanya Natap dengan tajam Coba periksa aja Periksa aja Punya siapa itu Periksa aja Dan Yehuda pun Begitu dia sadar Bahwa ini adalah Barang-barangnya dia Perhatikan bahwa Dia tidak bilang Dia tidak menyangkal Gara-gara tamar itu Dia tidak menunjuk jarinya Dia tidak Menuding Ke Yehuda Kalau Gara-gara si tamar Tidak menuding Seharusnya Si Yehuda kan bisa aja Ngeles Nggak tahu Punya siapa Itu gak kenal Gue Gak kenal Saya gak tahu Itu barang-barangnya Punya siapa Dia bisa aja Ngeles Bisa aja menyangkal Tapi Yehuda pun Tidak melakukannya Yehuda melakukan Malah Yehuda Melihat barang-barang itu Ada apa yang dia katakan Dia bilang Bukan Bukan aku Tetapi perempuan Itulah yang benar Karena memang aku tidak memberikan Kepada dia Shella Dia mengakui Dia mengakui bahwa Dialah yang salah Dia mengakui bahwa Ya memang itu barang-barangnya Barang-barang saya Dan Dia tidur dengan saya Karena Dia membutuhkan Apa namanya Membutuhkan Seorang anak Untuk Membangkitkan nama dari Suaminya yang belum punya anak Tentang ini Saya sudah pernah cerita Kalau tidak salah Ada videonya Di rahasia Tanah berapa Tentang Yehuda dan Tamar Itu bisa Secara lebih detail Bisa dilihat Nah Karena kelakuan Yehuda seperti ini Karena dia menjawab Dengan demikian Elegannya Dan sedemikian Fair Dia Akhirnya dianggap oleh Tuhan Bahwa dia ini Lulus Lulus dari Tes Seorang pemimpin yang fair Seorang pemimpin ini Kalau Dia menjadi pemimpin Dia inilah pemimpin yang fair Pemimpin yang adil Pemimpin yang layak Itu sebabnya Disitulah Karena karakteristiknya Seperti itulah Dia disini Di 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 Pasal ini Dia Ditegaskan Atau Dikukuhkan Menjadi Suku Yang akan menghasilkan Raja-raja lain Itu sebabnya Raja-raja Israel Itu sebabnya Kenapa kejadian 38 Tentang Yehuda Diselipin Antara Persis sesudah Kejadian 37 Yaitu penjualan Yusuf Dan Sebelum 39 Yaitu Menjelaskan lagi Cerita tentang Yusuf Itu sebabnya Kenapa diselipin disitu Intinya adalah Untuk membandingkan Bahwa di satu pihak Di kejadian 37 Sepuluh orang Sepuluh orang Saudaranya Yusuf Dia itu Meng Apa namanya Meng Mengambil Main hakim sendiri Gitu ya Take it into their own hands Gitu loh Mengambil Main hakim sendiri Gitu Untuk Menyingkirkan Orang yang Harusnya Mereka percaya bahwa Yaudah lah yang harus jadi raja Yaudah lah dari Yaudah lah keluar lah Raja-raja Israel Yaudah lah keluar Misyah Mereka udah tau Mereka udah punya Berita itu Informasi itu Tapi mereka yang Mereka mengambil Main hakim sendiri Ketika Yusuf Bermimpi Mimpi-mimpinya itu Dan mereka berpikir Bahwa ini Yusuf nih Mau mengambil Alih Kerajaan Dari Yehuda Mengambil alih Kerajaan Dari tangannya Yehuda Dan ternyata Di kejadian 38 Ini adalah Kejadian Adalah Peristiwa Dimana Tuhan sendiri Yang turun tangan Tuhan yang memastikan Tuhan yang memungkukan Siapa yang layak menjadi raja Atau enggak Atau layak menjadi bapak Dari segala raja-raja Israel Atau Menjadi bapak Dari si Moshiach ini Atau Bukan bapak Si bapak beluhur Itu sebabnya 37-38 Berdamping-dampingan Nah itu keren banget Oke lanjut Ada yang namanya Ada Rabi Tahun 1555 Yang lahir tahun Segini 1555 Dan meninggal tahun 1630 Yang namanya Disebut dengan Shelah HaKodesh Nama aslinya adalah Rabi Yashayahu Ben Abraham Horowitz Sebagai intermezzo aja Rabi Shelah HaKodesh ini Adalah Rabi Bapak leluhur Dari Rabi Tumya Singer Yang dari Yang dulu pernah Apa namanya Mengajar Atau melayani Di Jakarta Di Senanggo Jakarta Dan ini adalah Bapak leluhurnya Shelah HaKodesh Nah apa yang ditulis oleh Shelah HaKodesh ini Dia Dia mengatakan bahwa The Brothers Saudara-saudaranya Mengetahui That whenever A permanent Kingship Would be Established in Israel Ketika Kapanpun Sebuah Kerajaan Secara permanen Akan didirikan Di Israel The dynasty Would come From the tribe Of Judah Jadi dinasti Tersebut Harusnya Datang dari Suku Yauda Dinasti Kerajaan tersebut It was a requirement Itu adalah syarat Bukan Cuma Sekedar Bukan Cuma Sekedar Kebetulan Tapi itu adalah syarat Syarat Kalau Israel mau menjadi Raja Mau memiliki Raja Rajanya itu Harus datang Dari Suku Yehuda Terus dikatakan bahwa It was Strictly forbidden Sangat-sangat Dilarang Secara Strict Secara Ketat Untuk Mengotak-ngatik To temper Dengan Untuk mengotak-ngatik Status Yehuda Yang Menjadi Bapak dari Monarki tersebut Bapak atau Bapak luhur Dari monarki tersebut Ini juga Berdasarkan Dari kejadian 49-10 Yang dikatakan bahwa Tongkat kerajaan Tidak akan beranjak Dari Yehuda Tongkat kerajaan Tidak akan Pindah Kalau harus selalu Dari Yehuda Nah Kenapa saya Mau menyedihkan hal ini Ini yang paling penting Adalah Karena di dalam Yehudaisme Konsep Mesias itu Adalah Mesias itu Hanya dari Yehuda Yehuda titik Kalau dia Kalau dia itu Adalah raja Kalau mesias ini Adalah raja Mesias pasti raja Dan dia datang Dari Yehuda Maka dia Tidak boleh jadi Imam Kalau di agama lain Mesiasnya mereka itu Adalah Imam juga Dan raja juga Dan itu yang Menyebabkan Orang Yahudi Sangat menolak Menolak Keras Mesiasnya mereka Kenapa? Karena itu Mesias yang tidak kosher Di dalam Agama Yahudi Kalau dia Mesias ini adalah Keturunan Yehuda Keturunan Daud Keturunan Yehuda Tapi dia juga Punya status Sebagai imam Kalau di Agama lain Dia dianggap Sebagai imam Maka dia adalah Mesias yang palsu Mesias yang Tidak kosher Mesias Karena dia melanggar Hukum Dan hukum Ketika itu Kita sudah bahas Seperti keluarga Makabe itu Mereka yang Mencampur-campur Adukan hukum tersebut Destin tersebut Kalau dicampur-aduk Berarti Hukumannya Nanti Akan Masuk ke Hukuman mati Ini di dalam Bilangan 18 E7 Saya mau buka aja Bilangan 18 E7 Ini juga Seperti ini Ini adalah Salah satu contoh Bahwa Kalau imam Ya imam aja Kalau raja Ya raja aja Kalau keturunan Harun Ya berarti Harus hanya bisa imam Kalau keturunan Daud Ya berarti Memang harus hanya Hanya bisa jadi raja Enggak bisa Keturunan Daud Jadi imam Atau keturunan Harun Jadi raja Enggak bisa Seperti itu Harus pisah Ini salah satu Contohnya Dikatakan bahwa Disini Di bilangan 18 E7 Dikatakan bahwa Engkau ini Besertan anakmu Ini dia bicara Tentang orang-orang Lewi Aku ini telah Mengambil Sudah-sudah Orang Lewi Tuhan itu Bicara kepada Orang Lewi Dikatakan bahwa Engkau ini Besertan anakmu Harus memegang Jabatanmu Sebagai imam Dalam segala hal Yang berkenan Dengan mezbah Dan segala sesuatu Yang ada di belakang tabir Kamu harus mengejakannya Ini menjadi Sejabatan Pemberian Tuhan Memberikan jawaban Jabatanmu Sebagai imam itu Tetapi orang yang awam Yang mendekat Harus dikomati Dalam bahasa ibaran Ini lebih jelas Bahwa kalau ada Orang lain Atau orang di luar Suku Lewi Mau mencoba-coba Untuk masuk Kedalam temple Masuk ke dalam Ban suci Dan mengerjakan Apa yang dikerjakan Oleh hukum Orang Lewi Suku Lewi Maka Hukumannya adalah Hukuman mati Disini dibilang bahwa Dia orang dihukum mati Nah salah satu contoh Adalah salah satu raja Di dalam Salah satu raja Di dalam Kerajaan Israel Dia itu Benar keturunan Yehuda Keturunan Daud Ya suku Yehuda Tetapi suatu saat Dia menjadi Terlalu sombong Sehingga dia akhirnya Masuk ke dalam Baik suci dan Melakukan Pekerjaan yang Harusnya hanya Boleh dilakukan oleh Imam Kemudian apa Hukumannya Kita mau baca Bagian ini Ini cerita ini Diambil dari Dua Tawarih Dua Enam Nanti bisa Baca seluruhnya Ini ada tulisannya Dua Tawarih Dua Enam Ayat 16 Sampai 21 Setelah Ia menjadi kuat Ia Ini Uziah Ini Raja Uziah Menjadi tinggi hati Sehingga Ia melakukan Hal yang merusak Ia berubah Setia kepada Tuhan Ia menjadi Korupsi Dia menjadi Corrupt Dalam bahasa Ibraninya Corrupt Korrupt Dia menjadi Korrupt Kepada Tuhan Dan dia Memasuki Baik suci Tuhan Untuk membakar Ukupan Di atas Mezbah Pembakaran Ukupan Dia Dia membakar Ukupan Padahal Orang yang Memasuki Baik suci Tuhan Dan mau Membakar Ukupan Hanya boleh Berasal dari Suku Harun Atau Suku Lewi Cuma Mereka aja yang boleh Masuk ke dalam Baik suci Untuk membakar Ukupan Ukupan Atau Mengorbankan Korban Bakaran Pokoknya Semua kerjaan Yang dilakukan Baik suci Itu hanya Boleh dilakukan Oleh Imam Atau Keturunan Harun Nah Uziah Itu adalah Keturunan Daud Atau Keturunan Suku Yehuda Dia Masuk ke dalam Baik suci Untuk membakar Nah Kemudian Ada Imam Yang namanya Azaria Dia kaget Ngeliat Ini kok Raja Masuk ke dalam Baik suci Bawa-bawa Ukupan Maksudnya apa Terus dia Ngikutin Dari belakang Bersama-sama Dengan 80 Imam Tuhan Nah 80 Imam Tuhan Itu kaget Dia ada raja Kok bisa masuk-masuk Gimana Orang-orang Yang tegas Mereka itu Benar-benar Strik Dia strik Dengan hukum Dia tahu bahwa Tugas suku kamu Dengan tugas Suku saya Itu berbeda Maka kita harus Pisah Gak bisa Campur-produk Kemudian Dia bilang Mereka berdiri Di depan Raja Uziah Dan berkata Kepadanya Hai Uziah Engkau tidak berhak Membakar Ukupan Kepada Tuhan Hanyalah Imam-imam Keturunan Harun Yang telah Dikuruskan Yang berhak Membakar Ukupan Keluarlah Dari tempat Kudus ini Karena Engkau telah Berbuas Kamu itu Menjadi korup Engkau tidak akan Memperoleh Kehormatan Dari Tuhan Karena ini Tetapi Uziah itu Dia itu Sombong Dia dengan Bokor Ukupannya Di tangan Untuk Dibakar Menjadi marah Sementara Marahnya Meluap Terhadap Para imam Timbulah Penyakit Kusta Waktu dia Lagi marah Tau-tau Kusta Dia mukanya Jadi kusta Musum Mukanya Seluruh Badannya Jadi kusta Penyakit Kusta Pada dahinya Dihadapan Para imam Di rumah Tuhan Dekat Nesbah Pembakaran Ukupan Nah Waktu dia Tiba-tiba Menjadi Muncul Sakit Kustanya Itu Imam Kepala Azari Dan semua Imam Lainnya Membanding Kepadanya Dan sesungguhnya Dia sakit Kusta Kepada Dahinya Cepat-cepat Mereka Mengusirnya Karena Orang Kusta Itu Tamei Tamei Itu Najis Orang Kusta Itu Najis Saking Najis Dia itu Harus Disingkirkan Dari Bukan Hanya Dari Baya Suci Tapi Keluar Dari Komunitas Jadi Kalau Dia Punya Kota Dia Harus Keluar Dari Kota Itu Keluar Dari Tempat Dimana Ada Manusia Dan Harus Masuk Dalam Gua Dan Tinggal Disitu Gua Itu Sampai Mati Dia Sendiri Tergesa Keluar Kenapa Karena Dia tahu Bahwa Kalau Gue Sakit Kusta Gue Tidak Bisa Tinggal Di Dalam Bait Suci Dan Dia Keluar Karena Tuhan Menimpahkan Tulah Kepadanya Kalau Dibaca Terus Pasal Tawarik 26 Sampai Ayat 22 Dikatakan Bahwa Uziah Akhirnya Menjadi Sakit Kusta Sampai Akhir Hayatnya Sampai Akhirnya Meninggal Dan Dia Hidup Walaupun Dia masih Hidup Dia Harus Hidup Di Dalam Gua Terpisah Dari Semua Komunitasnya Dan Mati Dan Tinggal Di Gua Itu Sebagai Orang Penyakit Kusta Sampai Mati Nah Di Dalam Yudaisme Orang Sakit Kusta Itu Dianggap Seperti Seolah Dia Mati Salah Satunya Contohnya Ketika Miriam Menggosip Adiknya Musa Dan Dia Kena Sakit Kusta Itu Ada Di Bilangan 12 Kemudian Aharon Dia Berdoa Dia Mendoakan Miriam Dan Dia Biarkan Dia Seperti Orang Mati Kenapa Dibilang Bahwa Miriam Seperti Orang Mati Karena Kalau Orang Sakit Kusta Dia Hidup Harus Dipisah Dari Mati Sampai Dia Pokoknya Nggak Bisa Lagi Hidup Seperti Biasa Itu Sama Aja Kayak Hukuman Mati Itu Seperti Mati Uziah Melakukan Hal Seperti Itu Uziah Melanggar Dalam Arti Dia Melanggar Dia Nyebrang Dia Nyebrang Dia Keturunan Yuhuda Menyebrang Melakukan Apa Yang Hanya Bisa Dilakukan Dalam Imam Dan Hukumannya Adalah Mati Dalam Hal Ini Uziah Matinya Lebih Ngeri Lagi Bukan Mati Dipukul Mati Dan Selesai Tapi Malah Dia Menderita Seumur Hidupnya Terisolasi Sama Sekali Sama Sekali Tidak Boleh Ketemu Siapapun Terisolasi Ini Kayak Corona Harus Nggak Bisa Ketemu Siapa Siapa Bedanya Dia Benar-benar Nggak Bisa Ketemu Siapa Siapa Dia Harus Tinggal Di Gua Dia Nggak Bisa Masuk Ke Masuk Ke Kota Sekalipun Oke Itu Intinya Nah Konsep Mesias Yahudi Yang pertama Yang kita Pelajari Hari Ini Adalah Mesias Yahudi Adalah Keturunan Yahuda Keturunan Daud Dan Dia Murni Raja Dan Bukan Imam Sama 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 Bukan Imam Mening Kalau Ada Seorang Mesias Yang Mengaku Bahwa Dia Keturunan Yahuda Keturunan Daud Tapi Dia Juga Dianggap Imam Berarti Dia Mesias Yang Palsu Atau Mesias Yang Tidak Diakui Oleh Yahudi Sangat Tidak Kosya Oke Baik Sekarang Kita Lihat Ada Berapa Pertanyaan Kenapa Sudah Merdeka Kok Belum Ada Raja Oh Pada Zaman Itu Karena Bukan Masalah Rajanya Masalahnya Adalah Mereka Langsung Dipimpin Musa Dan Setelah Musa Meninggal Langsung Dipimpin Oleh Joshua Habis Itu Tuhan Aja Yang Langsung Pimpin Itu Kan Ada Para Hakim Itu Langsung Tuhan Yang Pimpin Asal Mewasalnya Seperti Itu Asal Mewasalnya Tadinya Tidak Ada Tidak Ada Raja Manusia Rajanya Adalah Tuhan Zaman Sekarang Juga Belum PM Nah Zaman Sekarang Kenapa Kita Masih Menunggu Musyiyah Karena Yang Bisa Menjadi Di Dalam Yehez Kil 37 38 39 Sampai Selesai Ada Satu Perikop Ada Satu Pasal Dimana Menciptakan Mesias Di Jaman Kita Ini Jadi Ada Prophecy Tentang Mesias Di Dalam Yehez Kil Tersebut Itu Tidak Disebut Dengan Musyiyah Tetapi Sebagai Nasi Hanasi Itu Artinya The Prince Atau Pemimpin Intinya Pemimpin Pemimpin Sebuah Negara Nah Di Jaman Israel Modern Yang Disebut Dengan Hanasi Hanasi Itu Bahasa Ibrani Hanasi Itu Pada Jaman Dahulu Kala Mengacu Kepada Raja Atau Pemimpin Negara Atau Pangeran Beratnya Nah Pada Jaman Modern Israel Modern Hanasi Itu Kira-kira Mengacu Kepada Siapa Mengacu Kepada Prime Minister BB PM Atau Kepada Presiden Titel Apa Hanasi Itu Titel Apa Ada Yang Mau Nebak Hanasi Ngerti Nggak Pertanyaannya Saya Nggak Mereka Ngerti Nggak Pertanyaannya Terlalu Ribet Oke Maksudnya Gini Zaman Dahulu Kala Hanasi Mosyak Itu Disebut Hanasi Hanasi Adalah Negara Hanasi Adalah Pemimpin Negara Zaman Dulu Karena Kerajaan Maka Hanasinya Adalah Pangeran Atau Raja Zaman Sekarang Kalau Mosyak Adalah Hanasi Hanasi Itu Titelnya Apa Zaman Sekarang Israel Yang Modern Ini Kalau Dulu Pak Haron Sharon Bilang Hanasi Putra Mahkota Betul Pada Zaman Sekarang Hanasi Itu Apa Kalau Pak Yerik Bilangnya PM Perdana Menteri Ternyata Hanasi Itu Adalah Istilah Yang Dipakai Di Bahasa Ibrani Modern Untuk Menunjuk Presiden Presiden Israel Sekarang Ini Kalau Si Netanyahu Bibi Dia Itu Prime Minister Dia Nggak Disebut Hanasi Dia Disebut Rosh Medinat Kepala Negara Rosh Medinat Hanasi Adalah Presiden Jadi Mosyak Kalau Kita Punya Mosyak Mosyak Titelnya Itu Adalah Hanasi Dan Di Israel Modern Titelnya Adalah Presiden Keren Keren Lucunya Presiden Berikutnya Bezekat Hashem Yehuda Gelik Dia Mencalonkan Diri Dan Banyak Orang Yang Punya Rasa Hans Bahwa Jangan Mosyak Ini Yehuda Gelik Karena Dia Yang Punya Hati Untuk Membangun Baid Suci Ketiga Jadi Kita Nggak Tahu Maksudnya Itu Sesuatu Yang Sangat Coincident Saya Nggak Tahu Saya Masih Menyimpan Dalam Hati Sekarang Nggak Menyimpan Dalam Hati Lagi Udah Ngomong Lagi Di Zoom Bahwa Jangan 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 Yehuda Glik Jadi Musyak Saya Nggak Tahu We Don't Know Mungkin Iya Mungkin Nggak Tapi Sangat Sangat Kebetulan Bahwa Yehuda Itu Yang Punya Apa Namanya Hati Untuk Membangun Baid Suci Dari Semua Politisi Israel Itu Dia Yang Punya Hati Membangun Baid Suci Ketiga Dan Dia Itu Running Dia Campaign Itu Bukan Untuk Jadi Pemperdana Menteri Dia Campaign Menjadi Presiden Dan Presiden Dalam Bahasa Ibrani Adalah Hanasi Keren Kan Ada Kemungkinan Nggak Setelah Nanti Dinyatakan Maksudnya Sistemnya Israel Itu Kembali Kepada Monarki Bisa Sangat Sangat Bisa Sangat Bisa Kemungkinan Seperti Itu Tapi Dalam Saat Ini Kan Ini Kan Masih Bentuk Negaranya Masih Republik Demokrasi Jadi Untuk Saat Ini Hanasi Mengajuk Kepada Presiden Tapi Kalau Suatu Saat Musyia Datang Dan Berubah Menjadi Kerajaan Lagi Hanas Pangeran Atau Raja Potensi Rabbi Yehuda Gleb Bisa Sangat Mungkin Jadi Musyia We Don't Know Itu kan Kita Sebagai Manusia Berangan Dan Berspekulasi Tapi Pikiran Tuhan Jauh Lebih Rumit Dari Itu Running Mulai Race Presidensi Itu Tahun Depan Sekarang Ini Dia Udah Mulai Pemilihannya Kan Bulan April Sekarang Ini Dia Udah Mulai Running Dan Beda Dengan Pemilihannya Itu Bulan April Running Itu Beda Beda Dengan Di Amerika Atau Indonesia Kalau Indonesia Itu Kan Di Amerika Misalnya Mereka Yang Memilih Presiden Itu Langsung Penduduk Tapi Kalau Di Israel Enggak Yang Memilih Presiden Itu Dari Member Knesset Jadi Kampainnya Dia Tidak Seperti Di Indonesia Atau Amerika Yang Di Jalan Jalan Kampainnya Di Jalan Kalau Di Kampainnya Dia Di Knesset Jadi Dia Tertutup Kita Di Jalan Tidak Kelihatan Dia Itu Kampain Kampain Karena Yang Memilih Itu Bukan Rakyat Tapi Dari Knesset Oke We Don't Know Sebaiknya Kemarin Saya Dengar Ada Strain Lagi Strain Dari Covid 19 Lagi Yang Lebih Parah Lagi Dari Sekarang Padahal Udah Ada Vaksin Ini Semakin Kacau Saya Harap Semoga Beneran Mosiyah Ini Akan Di Di Diungkapkan Dinyatakan Cepat Biar Selesai Kalau Nggak Pusing Banget Ini Banyak Banget Beres Beres Mesias Yahudi Itu Akan Adalah Orang Yang Akan Mempersatukan Seluruh Israel Mempersatukan Seluruh Israel Menjadi Satu Dan Yahuda Itu Campainnya Dia Fokus Campainnya Dia Adalah Unity Itu Aneh Banget Jadi Dia Punya Hati Banget Untuk Menyatukan Seluruh Israel Dan Itu Satu Satunya Calon Presiden Selama Ini Yang Bicara Tentang Itu Menyebabkan Banyak Orang Berpikir Jangan Jangan Musyiyah Walaupun Walaupun We don't Know Walaupun Kan We don't Know Kita Nggak Tahu Tapi Itu Yang Mereka Percaya Mereka Percaya Bahwa Kayaknya Jangan Jangan Dia Karena Pertama Dia Hatinya Penuh Dengan Baid Suci Ketiga Dia Pengen Bangun Baid Suci Dan Kedua Campaignnya Dia Sangat Berbau Unity Tapi itu Si Rabi Masih Belum Mau Reveal What Kind Of Tribe Dia Nanti Juga Pasti Ketauan Kalau Memang Dia Jadi Musyia Pasti Ketauan Semua Semua orang Penasaran Semua orang Merasa Bahwa Dia Ini Karena Dia Red Hat Kita Tahu Dia Rambutnya Merah Kita Tahu Raja Daud Dulu Rambutnya Merah Itu Semua orang Israel Berpikir Begitulah Kecuali Orang Karini Orang Karini Kayaknya Gak Gak Suka Suka Anyways Itu kan Salah satu konsep Masya juga Ditolak Mungkin Dia Nolak Itu Nah Itu Betul Itu juga Salah satunya Ini suami saya Juga bilang Bahwa Si Musyia Itu Ada Nubuatan Bahwa Dia Itu Banyak Ditentang Dan Yehuda Itu Banyak sekali Tentangan Dia Dekat Sama Orang Kristen Jadi Dia Ditentang Sama Orang Israel Orang Yahudi Yang Totok Dia Dekat Orang Kristen Orang Yahudi Totok Menentang Dia Naik Ke Baik Suci Orang Yang Kharedi Menentang Karena Orang Kharedi Kan Gak Naik Ke Temple Mount Gak Naik Temple Mount Banyak Hal Yang Menentang Dia Jadi Banyak Apa Ya Banyak Profesi Profesi Yang Kayaknya Kok Cocok Ke Dia Tapi Setiap Generasi Punya Seseorang Yang Kayaknya Tapi Ternyata Gagal Dulu Kan Juga Bah Khokbal Kayaknya Cocok Tapi Ternyata Gagal Tergantung Tergantung Jadi Kita Lihat Nanti Bagaimana Semoga Semoga Cepat Selesai Sepat Corona Cepat Selesai Oke Ada Lagi Pertanyaan Cukup Oke, sip. Thank you, Leo. Saya silahkan ke Leo. Oke, itu darabah. Kita udah gak perlu berlama-lama lagi. Udah malam. Biar Mora juga bisa balik ke keluarganya. Terima kasih semua. Terima kasih siurnya, Mora. Dan later out, Laila Tom. Later out. Bye. 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 Bye.